PAHITNYA KEHIDUPAN Di suatu desa, hiduplah seorang kakek tua yang bijaksana dan dihormati oleh penduduk desa. Banyak warga desa yang datang untuk meminta nasihat dari sang kakek, perihal masalah dalam kehidupan. Suatu hari, datanglah seorang pemuda yang ingin meminta nasihat dari kakek tersebut. Setelah mendengar cerita si pemuda, sang kakek mengambil segenggam serbuk pahit dan berkata, Anak muda, tolong ambilkan segelas air dan bawalah kemari. Si pemuda kemudian membawakan segelas air tersebut, lalu sang kakek menuang serbuk pahit itu dan mengaduknya secara perlahan. Coba diminum gini, anak muda, dan katakan bagaimana rasanya. Pahit sekali kakek! Kakek tersenyum. Ia lalu mengajak si pemuda mengunjungi sebuah danau di belakang rumahnya. Sesampainya di sana, kakek tua kembali menaburkan serbuk pahit ke danau itu dan mengaduknya dengan sepotong kayu. Anak muda, coba ambil air dari danau itu dan minumlah. Setelah si pemuda meneguk air itu, kakek tua bertanya lagi. Bagaimana rasanya anak muda air itu? Segar kakek! Apakah kamu merasakan rasa pahit dari air danau ini? Tidak kakek! Sang kakek lantas tertawa, lalu berkata. Anak muda, dengarkan baik-baik. Pahitnya kehidupan ini sama seperti segengkam serbuk pahit ini. Jika dimasukkan dalam wadah yang kecil, pahitnya akan sangat terasa. Namun, jika dimasukkan ke wadah yang besar dan luas, pahitnya tidak terasa sama sekali, bukan? Dalam menghadapi kepahitan hidup, hanya ada satu hal yang dapat kita lakukan, yaitu meluaskan kapasitas hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hati kita adalah wadah itu. Jangan jadikan hati kita seperti gelas, tapi buatlah hati kita seperti danau yang besar, yang mampu menampung setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kedamaian. Terima kasih telah menonton!